Saya pendatang di Jawa Barat kan Kalau saya ke pasar gitu kan Pasti juga ketahuan kan Mau pinter-pinter saya bahasa Sunda kan Tama, kalau pendatang kan banyak ke Jogja itu Pendatang yang dari kota mana Pas mampir ke Jogja dia mau cari ayam gitu kan Nah itu mereka gak tau itu Pasti ngeliatnya yang di pinggir-pinggir itu Yang orangnya pada duduk-duduk Ah udah itu mah Tamat boleh disitu Kalau yang orang aslinya Jogja Gak mau kalau gak duduk Gak mau jadi ayamnya ya Kadang kasian saya yang jual Cuman ini memang cara yang paling efektif Dan parahnya gak dibungkus Itu kemarin ada orang Mau jual kan Satunya mau jual Yang satunya hancur Sampai matanya kepala Itu ayam yang Udah mau saya bayarin waktu itu kan Dicoba orang mau jual Satu kena matanya Udah pulang orangnya langsung kan Dicoba lagi lawannya hancur lagi tuh Jebol leher sama ini semua Yang akhirnya pulang kan Otomatis pulang Akhirnya paling dijual yang ayam janturan Dari ayam yang harganya mungkin dia nawarin 300 Di janturan itu jadi 100 biasanya ambilnya Yang udah kena mata Kena jalu ininya Itu kan Kalau kena mata kan udah gak ini Akhirnya dijualnya ke jantur Jantur itu Kadang-kadang di bawah 100 ribu Jantur itu nanti dijual Dia kayaknya dijual lagi ke Ayam goreng Atau apa dia udah punya ininya Kan repot itu Di pasar itu Jual belinya sadis itu Enggak dilihat Saya juga gak mau lihat Orang mau kayak apa Saya kayak beli Ambil bagus Orangnya deket-deketin saya Saya tahu yang kemarin saya ambil bagus Saya gak mau Bapak Ngapain pak Ini mas saudaranya yang kemarin Udah kata saya Gak usah deket-deket saya Kalau mau ini udah Ditarungin aja Udah kata saya Jadi gak bisa Pertemanan gitu Gak bisa Mungkin orangnya mikirnya Habis saya ngambil dari dia Gitu kan dia ceritain Gak mau saya tetepan Saya gak mau Kalau bapak mau udah Kata saya disitu Ditarungin dulu Ya Dan itu kan semua Itu yang duduk-duduk Yang mau jual Semua narungin Tapi Walaupun ayamnya Disana itu murah Gitu kan Kalau yang bagus Juga mahal Gitu akhirnya Yang berbot Yang mau belikan Mau dijual lagi Gitu kan Keduluan orang Pasti Soal kemarin sewa Ada ayam muda Bagus banget Itu pukul pakai dengkul Udah lihat Ayam muda Masih sekakaknya Itulah Udah 500 Udah ininya Tapi udah tes Ayam paling usia 5 bulan 4 bulan setengah 5 bulan Ditarung Nah kayaknya Kalau cuma disana itu Karena Kalau di kampung halaman saya itu Babon jarang Yang jual Makanya Makanya sering kualitasnya jelek Karena gak ada Dia seleksi babon Kalau jagonya sih Kebanyakan Bagus ya Mungkin banyak yang bagus lah Gitu kan Tapi kalau babon kan Ayahnya kayaknya Blundernya di babon Karena babonnya gak dites Kalau babonnya gak dites Yaudah Babon itu Mutlak kadang Bisa sampai 100% Kalau babon gennya kuat Itu menurunin semua Dari babon Babonnya semua Itu gak ada fisiknya Anaknya Red Bull Sama babon Maknya ayamnya Kang Namat yang putih Semua itu Udah lima kali turunan Pak 76 Semua putih Semua Gak ada satupun yang merah Dari kakinya juga Gak ada yang hijau Gak ada Kakinya Menurut babonnya semua Warnanya kuning sama putih Babonnya kan kakinya putih Kalau bapaknya kan hitam Warnanya merah Kayaknya lima kali pegaran Gak ada yang merah Gak ada yang kakinya hijau Gak ada Tuh Mainnya juga mirip babonnya Kan yang Red Bullnya kan Jalunya gak kepake Nurun dari babonnya Anaknya kan jalunya kepake semua Nah itu makanya Kadang-kadang Kalau babonnya salah Nah kalau babonnya yang kayak gitu Kan rusak kan Mana ada mainnya yang kayak Red Bull Enggak mainnya kayak babonnya Red Bullnya kan gak lari-lari Kayak babonnya lari Yang lainnya kan anakannya lari-lari gitu Saya banyak jalan di internet Saya simpennya Nama kaca kalau babon itu ketat Ini Samo Taiwan Itu kayak ayam bangkok ya Tapi pipinya bengkak juga Tidak samonya ya Tidak ya Tuh Dideketin babon Dia juga gak respon Tidak amin Amin Terima kasih.